Intro Contoh misalkan Nabi bilang apa Ashifa ufis salasatin syarbatil asal wa syar tahtil mihjam wa kaitin nar Nabi bilang kesembuhan itu ada tiga Yang pertama minum madu syarbatil asal Jadi dalam madu itu terdapat Kesembuhan Ini madu Apa menariknya madu ini Kita bersyukur Bapak-Ibu sekarang Allah ciptakan madu Kenapa? Bayangkan kalau seandainya Allah perintahkan kita Untuk makan daun dari Tiga jenis pohon tiap hari untuk sehat Misalkan Wahai hambaku kata Allah Misalkan Allah perintahkan Maka dari pohon ini, pohon ini, pohon ini Tapi Allah maha baik Kalau kita lihat pohon Pohon itu kan ada akarnya Ada batangnya Ada rantingnya Ada daunnya segala macam Maka Apa yang ada dalam akarnya pohon itu Akan diserap Naik ke atas melalui pompa Sampai ke pucu Jadi daun Jadi bunga Sebagian jadi buah Ada sarinya di sana Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada tentaranya Untuk mengambil sarinya Jadi Sarinya siapa? Bukan sarinya pohon Sarinya tanah Ya kan? Dan manusia dari apa? Dari tanah Maka sebenarnya Isinya madu itu Adalah sarinya tanah Bahasa medisnya Asam amino Kan gen tubuh kita itu Tercipta Atau bahan bakunya Asam amino Jadi kenapa Nasi goreng gak sehat? Karena gak ada asam aminonya Coba anda makan nasi goreng Kasih madu Caranya gimana? Ini nasi goreng Ini madu Anda minum madunya Dokter kok benci banget Sama nasi goreng Gak benci Bukan gak benci Saya tuh ingin Maka anda Yuk ciptakan kebiasaan Hidup sehat dulu Gitu loh Kita udah sekian lama Tubuh kita tuh Gak terasup dengan Apa ya Bahan baku Untuk enzim Untuk hormon Kita udah lama Kayak begitu Cilok Cireng Seblak Bayangkan Batagor Batagor itu isinya apa? Tau udah Tau kan Terigu kan Terigu kan gula Nasi Nasi Kan gula juga Iya kan? Gulanya sederhana Atau gula komplek? Sederhana Terus gula Kalau gak dipakai Badan Akan diubah menjadi glikogen Kalau gak dipakai Menjadi lemak Mungkin begitu cukup Dan paling akhir Semoga Allah kumpulkan Kita lagi nanti di surganya Surga Firdaus Tanpa hisap Kita tutup aja Dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh